CPDB adalah penduduk yang penduduk DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan berdomisili di DKI Jakarta jadi bagi yang tidak berdomisili di DKI Jakarta mohon maaf, walaupun berkat DKI Jakarta ini tidak bisa muncul pendaftar karena apa? karena kalau kita lihat dari jumlah daya tampung untuk SMP dan SMA ini sangat terbatas dan jumlah, kalau SD saat ini masih cukup memajai daya tampungnya cukup lumayan, agak banyak karena masih banyak SD yang kosong untuk SD, daya tampungnya di angka 95.673 lalu untuk SMP itu di angka 71.000 sedangkan berdasarkan data kita CPDB-nya adalah calon peserta pendaftarnya ada 151.000 jadi hanya 47 persen sedangkan SMA itu dari tampungnya hanya di 20.130 dan CPDB-nya ada di angka 139.841 atau 35 persen jadi yang kita dahulukan adalah mereka yang memang warga DKI Jakarta jadi pada saat nanti mereka melakukan proses pengajuan akun proses pengajuan akun masuk di dalam aplikasi yang sudah kita sediakan nah bagi yang memang nantinya terdata di dalam program menonaktifan yang mereka berada di luar DKI Jakarta itu akan muncul akan muncul, nah setelah itu mereka bisa mengurusnya ke kelurahan yang ke loket-loket kelurahan kami jadi kalau memang masih di sana itu nanti akan dipandu ya dilakukan pelayanan di loket-loket kelurahan untuk kalau memang masih berdomisi di sana tapi kalau udah nggak ya agar memindahkan berarti kan nggak bisa untuk pendapatan di DKI Jakarta yang kedua perbedaannya adalah mereka yang numpang kakak ya numpang kakak ini sudah tidak bisa lagi jadi mereka statusnya adalah anak ya yang numpang kakak terus panggili lainnya nah ini sudah tidak bisa untuk mendaftar DKI Jakarta kecuali nanti misalkan memang orang tuanya, dua-duanya meninggal terus diurus sama kakeknya atau neneknya itu nanti ada surat ke sendiri yang mereka bawa nah itu bisa untuk kami terima selamat menikmati selamat menikmati